DPD Partai Gerindra Lampung di halaman Sekretariat DPD Partai Gerindra Tulangbong Barat pada Selasa Siang. DPD Partai Gerindra Tulangbong Barat pada Selasa Siap. Lahir dan batin kepada saudari-saudari dalam belakang. Pemurus DPC yang dilantik ini diharapkan langsung bekerja guna memenangkan Pilkada 2024 nanti. Yang Tony dikukuhkan sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Tulangbong Barat untuk memimpin beberapa tahun ke depan. Sedangkan Misra sebagai Sekretaris dan Ari Murtiati sebagai Bendahara. Tidak hanya itu, PAC dan saya partai pun ikut dikukuhkan. Rahmat Mirzani Jausal mengatakan, semua bahan kebutuhan pokok naik dikarenakan imbas politik juga, namun Partai Gerindra akan selalu memperjuangkan apa yang dikehendaki rakyat. Hakikatnya bahwa mendirikan Partai Gerindra bukan semata-mata memperebutkan kursi sebanyak-banyaknya, namun bagaimana menjalankan apa yang dicita-citakan pendiri bangsa. Selain itu, yang Tony menegaskan akan berupaya keras untuk membuat Partai Gerindra menjadi terdepan dan terbaik di Tulangbong Barat. Ia juga menargetkan 8 kursi untuk DPRD Tulangbong Barat dari Partai Gerindra di 2024, dan 80 persen target suara untuk Prabowo di pemilu nanti. Bersambung Barat dari Partai Gerindra! Boleh dikasih? Bundanya? Bunda Marlat, Tersilah, Ayo kita tumpahkan, Bila itu mesya raya, Ayo kita menangkan, Ayo kita menangkan, Majukan dan gerindra, Ayo kita menangkan, Ayo menangkan, Ayo kita menangkan, Ayo kita menangkan, Bila itu mesyu, Terima kasih. 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 Terima kasih.